Assalamualaikum tulur bersama lagi dengan pembantu Lerna 1 hari ini saya akan eksplor kota Magetan salah satunya saya akan eksplor tentang adanya pangkalan terbang TNI yang ada di Magetan oke tulur jangan lupa anjuran pemerintah 3M memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan dan semoga kita dalam lindungan Allah SWT Amin tulur ikuti perjalanan pembantu Lerna 1 let's go hai 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 segelur sama lagi dengan pembantu Lerna 1 hari ini saya bikin video tentang panen raya di perbatasan antara maka tanggungan hari ini adalah fakta lagi di perjalanan pada juga kalau nggak salah dana kelampis sementara disini saya disampingi dengan prokes dengan Mbak Angel Halo Pak beliau ini sudah ini ya sudah kuliah mungkin semester 3 semester 3 ya sekarang udah semester 3 gimana Mbak Angel apa kebar gimana sehat Alhamdulillah sehat-sehat saya ambil fakultas ekonomi jurusan kodi akuntansi di Universitas Madri terima kasih kita lihat dari video saya ada yang mau belajar dengan video yang saya buat ini sepuluh saya tanyakan lagi sebelum bertanya gimana menurut Mbak Angel video saya tentang pandang raya ini secara videonya menurut saya sudah bagus sudah mendetail dan kita bisa melihat pemandangan di sekitarnya itu pas di mata enak sekali dengan pemandangan ponbonan rumah penduduk yang masih ramah-ramah penduduknya saya disapa masih mau nyawa nah ini menjel ini posisi berjalanan ya karena mungkin terlalu cepat kemarin tidak tapi ini saya ada seluruh musimnya kalau di Indonesia seperti ini ya harus membaca pakai ini sekarang kalau dulu pakai sapi sama kambing kalau kambing dari sapi mungkin serbo ini juga harus dipanen juga ada yang belum dipanen ini kita masih berjalan menuju ke Klampis sambil melihat situasi yang di Klampis nah ini ini sudah masuk ke daerah Klampis sudah pernah kesana enggak Mbak Angel ke Klampis saya belum merasakan saya baru tahu ini ada desa Klampis di sini saya ke sini nih carna kemarin itu ada apa ya saya tidak bernyat untuk mau video ini tapi karena kemarin saya ada perjalanan ke Ngawi nah ini ada proses ini panen raya ini saya senang sekali coba lihat prosesnya untuk ya di panen raya ini jadi mereka-mereka ini termasuk apa ya di Indonesia ini potong royongnya rakyat sekali jadi saling membantuin oleh panen raya banyak orang-orang yang membantu ya memang bukan dibantu aja tapi mereka memang mereka-mereka ini dibayar sebenarnya menurut Mbak Angel gimana di kampungnya Mbak Angel gimana ada seperti ini di tempat saya masih ada seperti ini tapi sudah lebih banyak ke yang bukan ini yang bukan pakai orang-orang banyak seperti ini udah pakai satu mesin dengan dua orang saja udah nggak ada satu jam udah selesai Oh gitu ya jadi ada semuanya semacam traktor ngambilin di masuk ke sawahnya langsung berbentuk padi masih masih apa eh atau kata berdas sama padi itu beda ya masih tidak masih masih padi masih padi masih padi hai 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 ini beberapa orang ini ini saya tanya kepada mereka petani-petani sini kita sudah sudah kita kalau sekelah bisa jadi mereka bergantian lebih banyak gantiannya ke sebelahnya iya betul ini kalau saya lihat mereka ini atau beberapa peta itu mungkin ada 5-7 peta ya ini atau belum ada setengah hektaren belum ada ya hai 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 woi sangat profesional ya kalau kalau di luar negeri nggak seperti ini di luar negeri sudah lebih canggih lebih canggih lagi ini memang emang ya enggak tahu masih mungkin Indonesia masih seperti ini harus menunggu apa ya tentang kebudayaan kita ini masih ada terkerennya gontong royong yang 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 kita apa hubungannya dengan ke timurannya Indonesia terkenanya gantung-gantung anak-anak seperti itu dan saling tolong-menolong itu sepanjang ini kalau nggak salah sekitar 50 orang yang di atau nggak 50 orang atau mungkin sekitar 30-an sekitar 30-an ya 3 bulan ya itu setengah hektare lebih 30 orang itu itu dalam satu hari habis itu sudah sudah selesai sudah selesai menurut Mbak Angel berlihat situasi seperti ini ya bagi Indonesia berpbk airnya terus kemudian dengan kondisinya panen ini menurut Mbak Angel gimana apakah Indonesia harus lebih maju lagi atau kemungkinan Indonesia harus gimana maksudnya dengan adanya panen raya ini kalau menurut saya dengan adanya PPKM terus kita ada panen raya itu mungkin untuk orang-orang biasa tidak begitu penting ya PPKM itu karena kita perlu ke sawak ke pasar dan bekerja dan sebagainya jadi kita prosesnya petani kita tetap melakukan kegiatannya di sawak dengan panen dan sebagainya menurut saya tidak begitu belum permasalahkan itu Mbak orang di sawak iya memang kalau saya melihat tapi mereka ini sebenarnya sudah ada proteknya juga nah ini kan dia sudah pakai maskernya sudah pakai maskernya juga jadi ada apa pelindung untuk panas mereka pun berjemur jadi berjemur ya bener itu berjemur sampai bukan ini kalau misalnya selesai di bawah yang bawah-awahnya ini ke apa pesinya ini jadi nanti dipisahkan antara pada kita batangnya 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 ini jelur salah satu tanah bayar di area klantis mungkin suatu saat 10 tahun lagi 20 tahun lagi mungkin bisa nggak seperti ini kita tidak tahu ya mungkin sudah jadi bangunan ya mungkin sudah ada bangunan ya nah di tempat kita juga sama ini waktu di sana juga awalnya ya sawak-sawak lagi ini tapi sekitar 10 tahun sudah berubah dengan bangunan bangunan dan sebagainya nah ini salah satu cuplikan ya Mbak Anjel jadi kita bisa mengenang apakah dulu ada di sini jadi bisa bisa tahu dulu ini pernah di ada kegiatan di pandang raya di biara klantis baik salam-salam sekali ya begitu antusiasnya oh Pak sama itu 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 mereka pun bekerja dengan sesuai ini ya tidak harus disuruh saya bagian ini bagian ini sudah sesuai tahu sendiri setelah ini harus seperti ini harus ini seperti ini tidak ada yang istilahnya orang itu kerja ele-elean ya itu tidak ada kuyuk rukun jadi satu yang bekerja sama tim saya dulu belum sempat ini Mbak belum sempat apa ya belum sempat tanya masalah dia sudah satu hari berapa saya belum sempat kalau dengar sama hampir hampir 100.000 lah kalau sehari tapi kalau makannya saya nggak tahu tapi kalau makannya kadang dia bawa sendiri nah ini situasi kita kembali melihat situasi yang ada di belakang kalau di belakang di samping pemandangan pemandangan yang sangat asyik sangat memanjakan mata iya oke Mbak Anjil terima kasih ya atas progresnya sudah udah bagi gelur-gelur kita yang nonton gitu pemantilan yang satu bermanfaat untuk bisa mengenang situasi yang ada alam sati oke terimakasih Mbak Anjil janganlah sehat-sehat selalu ya khusus kuliahnya lancar amin terimakasih sudah semester 3 ya lumayan ini ya sudah berjalan amin terimakasih terimakasih walaupun hanya kuliah di balik layar ya dan jangan lupa selalu terimakasih 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 bekerja selamat menikmati semoga kita selalu sehat semoga kita selalu sehat selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton